Hai semua Yoki Ren dan hari ini aku mau ngomongin tentang Best Skincare 2017 Jadi banyak banget dari temen-temen semua yang nanyain ke aku tentang Best Skincare aku Apa sih di tahun 2017 dan aku nge-record ini di tanggal 31 Desember 2017 Jadi mohon maaf banget kalo ada suara dak-dik-dik-dik-dak-dik Karena itu petasan ya Maafin banget muka aku yang keliatan agak lecak dan kalo agak-agak badan gini Karena aku abis pergi dan aku pengen sekalian bikin kalo aku ntar-ntar ini nantinya malah gak jadi bikin Jadi kalo kalian penasaran videonya Jadi kita bakal langsung mulai aja ke produk yang pertama Pertama harusnya kalian tau karena ini produk emang bener-bener aku cinta banget Dan dia juga gak bikin muka kalian yang ngejerawatan sama ngejerawatan Ini adalah Satafil Gentle Skin Cleanser Aku pertamanya agak ragu karena harganya mahal banget Mau cuci muka doang 100 ribuan gitu kan Dan aku udah males gitu nyobain ngeliat harganya tuh udah mahal Tapi ternyata waktu aku coba ini tuh bener-bener worth it buat dicoba Apalagi buat kalian yang ngejerawatan Karena buat orang yang ngejerawatan dia tuh teksturnya gak ngeluarin busa sama sekali Kalo kalian usap di muka kalian waktu cuci muka Dia tuh gak ngeluarin busa sama sekali Jadi cocok banget buat kalian yang ngejerawatan Tapi dia tugasnya itu emang bukan ngilai ngejerawat Dan dia juga gak nambah ngejerawat kalian Jadi kayak bener-bener kayak bikin muka kalian tuh bersih doang Netralin semua keadaan daripada kalian ngejerawatan nemu ngejerawat Dan dia ini bener-bener deep cleanse banget Karena aku pake makeup juga dia bisa luruntur pake ini doang Bagus banget kan harus coba Setelah itu adalah moisturizer Ini ada dua moisturizer yang aku suka banget Yang pertamanya tuh moisturizer dari Pons Acne Solution Yang anti acne ini Dia tuh teksturnya kayak gel gitu Sama kayak Nature Republic yang aku suka itu Dia teksturnya kayak kalo kalian aplikasiin ke muka kalian gel Dan kalo kalian usap segini lama-lama kayak air gitu Wanginya terlalu menyengat menurut aku Jadi aku pake ini buat dijerawat-jerawat aku tertentu aja Karena aku gak ngeliat perubahan yang gede Tapi aku emang bener-bener suka banget sama ini Karena apa ya dia kayak ngilangin lumayan sih daripada biasanya Aku jadi aku suka banget Nah selanjutnya ini Nature Republic yang Elievera 92% Ini aku suka banget Aku udah pake ini udah tip ketiga kayaknya Dan aku suka banget aku udah pake ini 1-2 tahun gitu Dan aku selalu suka Dia bisa dijadiin masker Dia bisa jadi kayak peredam muka kalo kalian merah Dia juga bisa ngilain beruntusan kalian Apalagi kalo kalian berminyak dan kalian susah pake pelembab Ini bener-bener cocok banget buat jadi pelembab Karena dia teksturnya tuh gel Jadi dia bener-bener cocok buat kalian yang mukanya berminyak Oke selanjutnya abis dia pake pelembab Aku bakal pake oil Dan oil aku pake 2 ini Ini dari apple.id Aku bener-bener gak di-rendorse ataupun di-bayar Buat kayak ngomongin produk dia mulu Karena emang aku ngerasain dari produk mereka ini Dia bener-bener ngubah muka aku Dan oil online-nya juga murah banget Ini cuma 60 ribuan dan kalian cuma pake 2-3 tetes Tapi aku orangnya boros Jadi kayak dang aku pake 5-6 tetes Karena menurut aku 5-6 tetes lebih ngaruh di muka aku daripada 2-3 tetes Dan yang aku suka banget ini tuh yang almond oil Liat tuh kayak gini Teksturnya emang bener-bener kayak minyak banget Ini juga rice brain oil Ini rice brain oil-nya Nah yang rice brain oil-nya itu buat memperbaiki tekstur di muka kalian Jadi muka kalian yang ini kasar itu jadi lebih lembut daripada biasanya Kalo si almond oil ini membantu buat mengudarin mukas jerawat kalian lebih cepet Jadi aku suka banget sama oil ini dua-duanya Aku gak tercocok sama grapsoil jadi aku gak suka sama grapsoilnya Aduh berisik banget bu Selanjutnya ini ada Happel Rose Water Ini juga dari Happel.id kalo kalian nanya Itu dari Instagramnya Happel.id Sekali lagi aku gak di endorse ataupun aku dibayar Aku bener-bener kayak pure aku beli sendiri Dan emang aku nyobain itu udah lama sebelum aku reuse di Youtube Jadi aku emang bener-bener suka banget Dan ini udah tube ketiga Rose Water-nya aku suka banget Rose Water-nya tuh kayak bikin muka kalian fresh banget Dan wanginya juga bikin calming gitu Wanginya kayak floral-floral gitu Dan aku suka banget dia bantu bikin oil-oil yang aku pake ini lebih nyerep Dan ini juga membantu produk-produk yang aku pake setelah pake oil itu juga nyerep banget Nah aku biasanya juga pake ini sebelum aku maskaran Jadi masker aku lebih nyerep Nah ngomong-ngomong tentang masker Aku punya dua masker kesukaan aku Ini dari Minjulai Mask Ada sama yang Himalaya Kalo kalian nanya nomor satunya apa Ini dong Aku udah sering banget bilang Aku suka banget sama masker ini Ini tuh yang Minjulai Mask Liat dong udah gepeng gini Dan ini dari Himalaya Purifying Mask Kalo kalian yang emang bener-bener budgetnya terbatas banget Kalian bisa cobain ini Buat kalian yang berjerawat Karena ini tuh cocok banget buat kalian yang berjerawat Dan aku suka teksturnya sama wanginya doang Yang bener-bener nyengat Dan teksturnya tuh bikin muka terih Tapi selain itu dia bisa bantu kalian yang mukanya berjerawat Dan berhutusan Kalian bisa pake ini Tapi dia gak terlalu ngaruh di minyak Jadi dia cuma bantu jerawat sama berhutusan doang Kalo kalian yang mukanya berminyak dan berjerawat Aku bener-bener saranin ini Karena maskernya itu bener-bener ngebantu kalian Menghilangin jerawat kalian Ngebantu ngurangin minyak kalian juga Bener-bener bagus banget Makin kenceng doang itu Oke Aku bakal berusaha ngomong sekenceng-kencengnya Kalo kalian mau ngedengerin kembang api Maaf banget Karena emang di belakang ini Di sebelahku ini balkon Jadi bener-bener kayak banyak kembang api Yang sudah dinyalakan Karena sudah maut tahun baru 2018 Balik ke stoppik Ngomong-ngomong sebelum maskeran Aku punya dua exfoliator Ini juga aku udah sering bilang banget Kalo exfoliate muka kalian tuh penting banget Apalagi buat kalian yang berjerawat Kayak aku Karena aku ngeliat Setelah menjak aku serajin Exfoliate muka aku Dia bener-bener gak merubah muka aku Dari yang jerawatan Jadi gak jerawatan Gak terlalu parah gitu loh jerawatan Aku bakal ngebahas DC Bio Essence Deep Exfoliating Gel Ini Aku suka banget Dia teksturnya tuh gel Yang aku udah bilang Wanginya emang agak asem gitu Tapi dia bener-bener mengangkat Daki-daki yang ada di muka kalian Secara cepat Waktu kalian kayak gini-gini Itu daki kalian nanti bakal keangkat semua Jadi ini bantu juga Ngemudarin bekas jerawat kalian Dengan cepat juga Jadi aku suka banget sama ini Kalo teksturnya aku lagi kasar banget Aku suka banget sama Sen Eyes ini Ini tuh yang Blemish Control Apricot Scrub Banyak banget pro kontra Tentang produk ini Dan aku sih cocok-cocok aja Karena dia tuh hasilnya Di hari pertama udah keliatan Dia bantu banget Muka kalian yang kasar Jadi halus Makanya aku selalu pake ini Waktu muka aku lagi kasar Ini bagus Bantu banget Muka kalian yang dari kasar Jadi halus banget Aku suka banget Ini adalah Moisturizer Buat kalian yang berjerawat Dan berminyak Mukanya kalian cocok banget Buat pake Pelembab ini Dan sunscreen ini Biasanya sunscreen itu Bikin muka greasy banget Dan bikin berjerawat Dengan cepat Karena menurut aku Sunscreen ini Bener-bener sensitif Kalo kalian sekalinya Kalian gak cocok banget Kalian bakal jerawatan parah Dan aku udah ngalamin itu sendiri Tapi aku cocok-cocok aja Pake skin aqua ini Karena dia teksturnya air banget gitu Jadi ya Bener-bener gampang nyerap Buat kalian yang mukanya berminyak Bener-bener cocok banget buat kalian Begitu Menurut aku Produk-produk aku udah Omongin di bawah ini Adalah produk-produk Best Beauty 2017 Karena ngebantu jerawat aku Dan kalian juga harus coba Dan bener-bener ngaruh banget Muka kalian yang berjerawat Jadi aku bener-bener saranin banget Buat temen-temen yang berjerawat Buat cobain produk-produk ini Semoga Video ini bisa bantu temen-temen semua Kalo kalian ada request Atau comment Kalian bisa komen di bawah sini Kalo kalian ada pertanyaan Kalian bisa langsung Demi Instagram aku Makanya jangan lupa follow At Irana Ferran So I'll see you guys next week With another video Bye Bye